Intro Assalamualaikum, kali ini saya akan menjelaskan materi Indonesia pada masa reformasi yang dimana dimulai tahun semenapan sampai dengan sekarang. Sebelumnya jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-subscribe supaya jangan lupa berkembang. Oke kita ke pembahasan materinya. Dimana yang akan dibahas tentang lahirnya gerakan reformasi, perkembangan politik, perkembangan ekonomi, dan terakhir kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Yang akan kita bahas kedua dulu ya, lahirnya gerakan reformasi dan juga perkembangan politik. Dimana masa reformasi itu di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orti Baru, dimana masa reformasi dimulai tanggal 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie yang dimana masa reformasi terus berlangsung hingga saat ini. Lahirnya gerakan reformasi, dimana reformasi merupakan suatu gerakan yang mengendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional yang dimana munculnya keinginan untuk melakukan perubahan itu karena disebabkan oleh dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pada pemerintah Orti Baru. Pada masa Orti Baru, pemerintah sebenarnya berhasil mengwujudkan kemajuan yang pesat ya, tapi kemajuan pembangunan itu ternyata tidak merata. Dan dimana hal ini justru tampak adanya kemiskinan di sejumlah wilayah dan justru menjadi penyumbang terbesar dari pusat negara seperti di Riau, Pali Manang Timur, dan juga di Papua. Dalam bidang ekonomi, pemerintah Orti Baru berhasil meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia ke tingkat 600 USD, dimana tahun 80-an, kemudian meningkat lagi sampai 1.300 USD pada tahun 90-an. Namun kebijakan pemerintah Orti Baru yang terlalu memfokuskan pertumbuhan ekonomi ternyata menjadi pemicu yang terbentuknya mentalitas dan juga budaya korupsi di kalangan para pejabat di Indonesia. Selain itu juga pelaksanaan kebijakan politik yang cenderung otoriter dan sentralistik tidak memberikan ruang demokrasi dan juga kebebasan rakyat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Dan menampak negatif inilah yang kemudian mendorong muncul keinginan rakyat di Indonesia untuk melakukan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Gerakan reformasi diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand tak awal Juli 1997 dimana krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang di negara-negara Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan juga di Indonesia. Yang dimana rupiah yang pada posisi tukar 2.500 USD menjadi 17.000 USD pada bulan Januari 1908 dimana kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa San Jakarta, bangkurtan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya PHK secara besar-besaran dan juga kenaikan harga kebangunan pokok yang tidak terkenali. Keadaan ini kemudian diperparah dengan terkuangkan praktik KKN di kalangan para pejabat pemerintah. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa berskala besar terjadi di seluruh Indonesia. Tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya adalah penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, KKN, serta menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Tanggal 12 Mei 1998, 4 orang mahasiswa tewas tertembak peluru aparat pemanan saat demonstrasi menuntut Soeharto turun. Penembakan ini menyulut demonstrasi yang lebih besar. Di mana tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan juga penjaraan di Jakarta dan di Solo. Tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Di mana demonstran kemudian menduduki gedung-gedung pemerintahan di pusat maupun di daerah. Di Jakarta, ribuan mahasiswa sampai menduduki gedung-gedung MPR-DPR. Di mana mereka berupaya menemui pimpinan MPR-DPR agar mengambil sikap yang tegas. Selanjutnya tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR-DPR, Harmoko, meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto kemudian mundur sebagai Presiden dan juga menyerahkan jabatannya kepada wakilnya yaitu BJ Habibie. Pristiwa pengunduran diri ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Ordu Baru selama 32 tahun dan dimulainya masa reformasi. Perkembangan politik ada sidang istimewa MPR-98, otonomi daerah, pencaputan pembatasan parpol, penghapusan duit fungsi abri, dan terakhir penyelenggaraan pemilih. Pada tanggal 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Yang di mana sidang istimewa MPR-98 ini terjadi perumlahkan besar-besaran terhadap sesama hukum dan juga perundang-undangan. Yang di mana sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang di antaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntutan reformasi. Ketetapan-ketetapan itu adalah ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998 yang memungkinkan UUD 1945 di amandemen. Ketetetapan MPR nomor 12 tahun 1998 mengenai pencaputan ketetapan MPR nomor 4 tahun 1993 tentang pembarian tugas dan juga WUNA khusus kepada Presiden Mandataris MPR dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Ketetapan MPR nomor 16 tahun 1998 mengenai pencaputan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan juga pengamalan Pancasila Eka Prasetya Pancasila Pancasila. Ketetapan MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan juga Wakil Presiden maksimal 2 periode. Ketetetapan MPR nomor 15 tahun 1988 tentang penyanggaraan otonomi daerah, pengaturan pembangunan juga pengamalan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan juga daerah dalam rangka Negara Persatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari TKN. Nah itu tadi ketetapan MPRnya, sekarang kebahasannya tentang otonomi daerah yang dimana otonomi daerah adalah hak, kewenang, dan juga kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perangunan. Otonomi daerah ini pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis daripada sebelumnya. Pembagian hasil eksplorasi dan juga eksplorasi SDA antara pemerintah pusat dan daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Dimana penerapan otonomi daerah ini diiringi dengan perubahan sistem pemilu dimana penyelenggaran pemilu itu langsung untuk mengangkat kepala daerah melalui dari gubernus hingga bupati dan juga wali kota. Pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan dapat menimilalkan ancaman disintegrasi bangsa. Pencaputan pembatasan parpol dimana kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencaputan pembatasan parpol. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan parpol maka pertengahan bulan Oktober 1998 sudah tercatat ada 80 partai parpol yang dibentuk dimana menjelang pemilu tahun 1999 parpol yang terdaftar mencapai 141 partai dimana setelah diverifikasi oleh KPU sebanyak 48 partai ini kemudian berhak mengikuti pemilu dan dalam kebebasan berpolitik pemerintah juga mencabut larangan mengeluarkan pendapat berserikat dan juga mengandalkan rapat umum. Penghampusan DUI fungsi ABRI dimana pada masa reformasi DUI fungsi ABRI ini dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Pendudukan ABRI dalam MPR jumlahnya juga dikurangi dari 75 orang menjadi ke-8 dimana ABRI yang semula ada 4 angkatan termasuk Polri mulai tanggal 5 Mei 19 Polri memisahkan diri menjadi kepolisian negara Republik Indonesia. Islah ABRI kemudian berubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Sejak dimulanya masa reformasi hingga tahun 2014 pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilu yaitu pemilu tahun 59 2004, 2009, dan 2014 yang dimana berbeda dengan pemilu pada masa ordu baru hanya diikuti oleh 3 partai politik ya dimana pemilu itu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai politik. Meskipun diikuti oleh banyak partai politik tapi pemilu pada masa reformasi ini masih berlangsung aman 2-4 titik ya dimana pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Yang dimana cara pelaksanaannya itu benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya dimana pemilu tahun 2004 dilaksanakan 2 tahap dan juga maksimal 3 tahap yang dimana tahap pertama ada pemilu legislatif untuk memilih para polon dan juga anggotanya yang dicawarkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan juga DPD. Tahap kedua pemilu presiden putaran pertama dimana tahap ini pasangan presiden juga wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Tahap ketiga adalah pemilu presiden tahap kedua yang dimana pemilu presiden putaran kedua ini adalah tahap terakhir yang hanya dilaksanakan apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan 50% suara pada pemilihan presiden putaran pertama dimana cara pelaksanaan pemilu tahun 2004 ini masih digunakan pada pemilu tahun 2009 dan juga tahun 2014. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini pada Indonesia pada masa reformasi pada biang ekonomi apa politiknya ya dan untuk pembahasan pergambangan ekonomi pada masa reformasi kita akan bahas di video berikutnya cukup sekian terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!